Iya, saya juga ya mengucap syukur ya, karena orang seperti saya, kalau hidup di Jayapura, atau orang tua saya dari Jayapura, masih oke lah. Tapi saya datang dari kampung kecil di pedalaman Papua Tengah, di Papua, di gunung. Saya bisa datang jalan kaki. Saya sudah dari SD kelas 1 itu sudah merantau ketidikan untuk sekolah. Bayangkan anak kecil, anak SD kelas 1, belum siap bisa pergi sekolah, tapi setelah itu saya kembali lagi ke kampung lagi, menyelesaikan SD, dan waktu itu saya di kampung itu kan ada televisi hitam putih dulu, hitam putih itu hanya cek, itu sudah bisa kita ganti, jadi ada film Superman namanya, setiap hari Kamis itu kan. Jadi, camat itu percayakan saya untuk apa, yang kenalikan televisi itu, jadi saya waktu nonton Batman, eh Superman itu, wah ini orang bisa terbang, kali baru saya terbang saja, kayak gitu. Oh gitu, jadi sosok Superman itu malah jadi inspirasi buat Bapak gitu ya? Benar, benar. Jadi, sampai sekolah, jadi orang tua saya itu ajak saya untuk sekolah, setelah SMP pergi sekolah di mana, hari saya tidak mau. Saya harus di Jayapura, Ibu Kota, Provinsi Kirian Jaya waktu itu. Setelah itu, apa namanya, karena tidak punya duit untuk sekolah, saya melanggur satu tahun, baru saya diterima di IPP Bogor Fakultas Peternakan. Bukar. Ya, di kampus Darmaga itu, jadi saya itu dulu jaga-jaga kelinci, saya dipercayakan oleh salah satu profesor, orang pati, jadi ya bisa hidup dari situ. Dan, teman-teman saya waktu itu mengajak saya bagaimana kalau kita bisa sekolah di Jogja, saya tidak mau. Saya harus masuk Jakarta, Ibu Kota, Negara, Indonesia. Itu baru pas itu. 高-costwasi gereja yang cukup, dan terlalu masa tidak perlu bagaimana, dan datang kita begitu. Terima kasih, di belak cantik di mana, 뛰au saat, dan unless hatimu itu. Terima kasih.